Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Liali Aca Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara mengecek status keaktifan kartu KIS atau BPJS Kesehatan secara online Oke, dilangsir dari website BPJSKesehatan.go.id Ada 3 cara yang untuk mengetahui status keaktifan kartu BPJS atau KIS secara digital Selain mau mendatangi langsung ke kantor BPJS di daerah masing-masing Ada banyak panel digital yang bisa dimanfaatkan beserta CKN KIS untuk mengecek status pesertaan CKN KIS Melalui dari aplikasi mobil CKN BPJS Kesehatan Care Center 165 dan chat asisten CKN atau CKAP Atau voice interactive CKN atau VK Bahkan bisa juga melalui direct messenger di media sosial resmi BPJS Kesehatan Oke Pada saat ini, kita langsung saja mau memakai cara yang paling cepat Yaitu dengan mengecek melalui layanan CK atau chat asisten CKN atau melalui WhatsApp ya Layanan CK dapat diakses di beberapa media sosial seperti Facebook Messenger di Facebook BPJS Kesehatan RI Aplikasi pesan telegram di CK BPJS Kesehatan buat Serta aplikasi WhatsApp di nomor 08118750400 ya Bagaimana caranya? Saktikan video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut video ini Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Supaya mendapat video terupdate dari saya Oke Pertama-tama kita copy dulu ya Kita apa itu salin dulu nomornya Kita masukkan di HP kita Oke Kita langsung saja Setelah nomor tadi kita simpan di HP kita Kemudian kita bisa langsung buka WhatsAppnya ya Oke kita buka WhatsAppnya Karena saya tadi sudah saya Saya simpan ya Namanya dari sana ini checklist namanya ya Ini nomornya Bila mau Anda sekalian menarutnya Oke kita pertama-tama yaitu Sebenarnya bisa ketikkan apa saja ya Ketikkan apa saja supaya dibalas dari botnya Tapi saya langsung mau mengecekkan nomor Nomor kisnya ya Oke Nomor Cik nomor dari kisnya sudah saya kirim Disini ada jawaban Halo sahabat di BCI Kesehatan Saya Cika Sistem pribadi BCI Kesehatan Sahabat Silahkan pilih opsi menu yang sahabat inginkan ya Oke disini Kita langsung paling atas diri ya Yaitu kita cek status beserta itu Kita Kita cek list atau kita tandai Setelah itu kita klik kirim Kemudian disini akan dibalas Untuk melanjutkan Meminta sahabat untuk Memasukkan nomor KTP atau NIC Atau nomor BPJS yang ada Yang ingin kamu ketahui ya Contoh 32041 sekian sekian Atau nomor BPJS nya ya Setelah itu Selanjutnya Harap masukkan tanggal lahir Dengan format sebagai berikut Tahun dulu Kemudian bulan Kemudian tanggal Tanpa spasi Tanpa strip Tanpa tanda Atau kode Oke kita coba Masukkan Oke disini sudah Ada jawaban Bang Oke bila Nomor atau nomor tersebut Tidak aktif Disini ada keterangan Mohon maaf Serta tidak bisa temukan Tanggal lahir Tidak sesuai Ini mungkin Salah tanggal lahirnya Atau Bisa jadi Nomor peserta Sebut tidak aktif Oke bila Keterangannya Aktif Disini langsung dibalas Nama Sekian-sekian Jenis BPI Atau APBN Kemudian status aktif Nama AP Sekian Kemudian jenis BPI BPN Status aktif Semoga Video kali ini Berguna dan Bermanfaat Bagi anda sekalian Yang Masih Bingungan mungkin Untuk mengecek Kartu BCS Atau disuruh Tetangga Atau siapa saja Yang mengecekkan Kartu BCS Semoga ini Dapat Membantu anda sekalian Oke Saya Akhiri Jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan Tempul notifikasi Supaya mendaftar Diterupdate Saya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton